Terus berkembang terus Akhirnya jadi ada dua kasus Yang satu muslim Gak ada Gak dianggap ham Gak ada ham Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat RHS kalian Jumpa lagi kita di channel yang keren ini Keren jadas Saya Gebrak mejanya pelan-pelan Karena di depan saya ada ustadz Ustadz yang kontroversial juga Karena Ustadz Pernah Gak tahu nanti kita tanya kasusnya seperti apa Tapi karena ini adalah Tanggal 30 September Maka saya Ini live Walaupun kondisi badan saya tidak terlalu baik Tapi karena tanggal 30 September Kita teringat tragedi G30 SPKI Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Alvian Tanjung ya Asli mana Ustadz? Saya anak Betawi Asal Sumatera Barat Oh oke Iya kan Saya anak Jakarta Sejak 95 Anak Jakarta Tapi asli Sumatera Selatan Semuanya pendatang ya Iya Nanti Sobat RHS kalian Kalau nanti Apa Zuhur kita berhenti dulu ya Oke Nanti jangan kemana-mana Coba lihat muka saya agak pucat sedikit Tapi Karena yang datang Ustadz Alvian Tanjung Saya semangat Ustadz Ya Klarifikasi dulu Ustadz ya Iya Kemarin kasus hapusitan Kapan keluarnya Sorry Saya Sebenarnya Enggak Enggak kebayang ya Secara ini Saya enggak kebayang Pertama mungkin buat Bang Refli Atau buat Teman-teman yang Menyimak Acara ini Karena hari-hari sebenarnya Untuk masalah yang saya sering Dekatin enggak apa Maksudnya Ustadz dekatin begitu Oh gitu Nah Kalau satan Nah Iya Yang selama ini sering Saya sampaikan itu Kan sebetulnya normatif aja gitu Iya Jadi saya kaget juga Tau-tau dapat panggilan Dari pihak Baris Krim Hmm Judulnya Sebagai saksi gitu Iya Karena namanya saya bukan Ahli Bukan orang hukum kan Tanya kiri kanan Hmm Ada apaan nih gitu kan Oh enggak apa-apa Ustadz Kalau cuma saksi doang Datang aja Iya Nah pagi hari Tanggal 30 Mei 2017 Oke Masih ngisi Pengajian di Karyawan dan Pimpinan di Al-Azhar Iya Kebayoran Jum 2 Saya datang Ternyata itu maraton Sampai jam 2 pagi Udah selesai itu Saya di Ya di Enggak boleh pulang Gitu aja Oke Jadi 2017 Iya Apa waktu itu tuduhannya Ya kalau Kalau yang saya ingatkan Itu kan ceramah saya Di Mesjid Mujahidin Perak Iya Soal Saya membahas tentang Bahaya penjajahan Cina Oke Nah kelihatan itu Sebetulnya Yang jadi Beban Beban terberat Daripada itu Ada disitu Sebetulnya Tentu kan Bang Refli Paham ya Yang namanya Hukum itu kan Dicari yang paling Kita kan Saya gak cukup tahu Akhirnya saya gak boleh pulang aja Berjalan lah Kasus itu Saya ditahan Nah ketika Kemudian proses Saya di Apa di Persidangan Kemudian Eksepsi saya diterima Oke Tahu-tahu Tetap gak boleh pulang Saya dibawa ke Mako Brimob Tanpa penjelasan Oke Tahun 2017 masih ya Iya Oke Dan itu tanggal 7 November 7 November Itu pas Pilkana DKI berarti Iya Jadi saya Saya ditahan 30 Mei 56 hari Di Polda Metro 40 hari Di Medaeng Di Sarabaya Iya Nah terus Tanggal 7 November Saya ditaruh Di Mako Brimob Yang lucu Di Brimob Orang-orangnya Kebingungan Para Baik Karutannya Baik siapa nih Gak ngerti Ini saya dakkan Statusnya apa Iya Statusnya sih Titipan Katanya ditaruh Maksudnya kasusnya Kasus apa Masih kasus yang kemarin itu Oke Dan seterusnya Ada dua kasus Kasus yang kedua kan Kasus Apa namanya Cuitan di Twitter Soal Sebuah partai itu Yang partai tertentu itu Yang 20 juta orang Iya Dan itu kan sebenarnya Hanya ngutip Omongannya Si Ripka Ciptaning Segitu aja Iya Terus berkembang terus Akhirnya jadi ada dua kasus Yang satu SFC diterima Yang satu Terus Lepas Lepas Oh lepas Iya Tapi ya Karena gak ada Gak ada penjelasan Ya udah Karena memang Kasus beginian kan Memang gak ada yang boleh Mempertanyakan Iya Great area Tau-tau Tanggal Delapan Lima hari menjelang Lebaran Tahun 2018 Belas itu Inkrah Empat tahun Iya digabung Digabung gak ngerti Lalu proses sidangnya Sidang jalan Kalau sidang secara Normat jalan Sidang Mulai dari Pengadilan Negeri Iya Pengadilan Negeri Dimana Pengadilan Negeri yang Untuk kasus yang Cerama di Surabaya Itu di Pengadilan Negeri Jawa Timur Oke Pengadilan Negeri Surabaya Surabaya Yang di Jakarta Ini yang di Bungur Jakarta Pusat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Itu dua-duanya Diikutin sidangnya Ikut Saya hadir terus Gak pernah Gak pernah bolos Dateng Karena saya ditahan Jakarta-Surabaya Jakarta-Surabaya Gimana Itu dia bikin lucu Jadi sebenarnya Kalau Masa Betawi Dia yang pengen Ini saya kebingungan sendiri Kan saya Ditaruh di Mako Brimob Iya Tapi sidangnya Di Surabaya Harus ke Surabaya Iya Terus nanti Waktu itu belum ada daring kan Belum Dan saya diantar jemput terus Jadi kawan-kawan yang jemput Rekreasi terus Sudah Saya tahu Kosnya tinggi Saya belum pernah Gak tahu Emang karena itu Mereka sebenarnya Bingung Bawa-bawa saya itu Bingung juga Ini orang kasus apa nih Sampai bulak-balik Jadi naik pesawat Berurutnya Sesekali dititip Di tahti Polda Jatim Tapi kemudian Karena udah sering Bulak-balik Bulak-balik Akhirnya saya ditaruh Di sana Satu setengah bulan Jadi alhasil Ustadz Berapa tahun Kena Fonis total Empat tahun Empat tahun itu Ditingkat Mahkamah Agung Iya Inkrah Inkrah Jadi setelah PN PN Jakarta Pusat Berapa Kenanya Dua tahun juga Dua tahun PN Jakarta Dua tahun Jadi All together Empat tahun Empat tahun Dijalani Potong masa tahanan Iya Yang saya lalui 36 bulan 36 bulan Iya Yang dilalui Jadi kalau Dua tahun Lima bulan Pokoknya Tiga tahun kurang Tiga tahun kurang Itu udah termasuk Potong masa tahanan Dan remisi Iya Keliatannya itu Oke Sebelum Inkrah Berapa bulan Ditahan sudah Berapa ya Kalau yang jelas Saya terima ketika Saya di Makobrimob Iya Di Makobrimob itu Saya 10 bulan 10 bulan Di Makobrimob saja Iya Sementara di Polda Metro 56 hari 52 bulan Terus di 12 bulan Di Di Medaeng Iya 40 hari 40 hari 13 bulan lah Kira-kira Iya Satu tahun Sebulan Lumayan juga Oke Itu 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 pengalaman pertama Di Iya Iya Betul Pertama Pertama yang tak terduga Oke Karena saya Sesungguhnya Sekedar mungkin Bang Revy Saya beri kabar Saya itu narasumber resmi Iya Di instansi-instansi Yang saya datang itu Bukan sekedar Cabutan gitu Saya resmi Rutin bahkan Iya Apakah di Karena yang mengadukan The ruling party Nah Betul Betul Oke Ustadz ya Itu ya Dari pengalaman itu Apa yang ingin Ustadz katakan Pengalaman Sebelum kita ngomong Yang penting Soal PKI Karena Ustadz kan Sering sekali Bicara bahasa Bahaya Latin PKI Semalam saya dengar tuh Cerama Ustadz tuh Jadi Apa yang ingin Ustadz sampaikan Terkait dengan Kasus yang pernah Menjerat Ustadz Kalau secara Pelakunya Langsung dia suruh Cap jempol Nanti di pengadilan Dia dinyatakan Begitu Jadi bener-bener Banyak yang Buat saya Ini berdasarkan Observasi Ustadz Ketika di Tahanan ya Iya Tentu kan Kita kan Tidak tahu Bahwa kebenarannya Ini Sepihak Dari mereka Paling tidak Menurut informasi Yang mereka Sampaikan Jangan sampai Kemudian kita Nanti Melakukan Tuduhan Jadi Paling tidak Itu informasi Yang diperoleh Benar atau tidak Olah-olah Iya Saya juga Belum Lihat langsung Kalau secara Iya Nah Ustadz kan Seperti yang saya katakan Tadi kan Sobat era sekalian Nanti kita akan Bergabung lagi Siapkan pertanyaan Kita akan bicara Soal Bahaya latihan komunis Atau PKI Tapi sekarang Sudah Azan Ustadz Minta Kalau azan Berhenti dulu Beliau mau sholat Jangan kemana-mana ya Sobat era sekalian Nanti kita akan Lanjutkan lagi Kita Berhenti dulu ya Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sobat era sekalian Kita lanjutkan ya Diskusi dengan Ustadz Alvian Tanjung Tadi Sempat Kita Break Karena mau zuhur Dan sekarang Kita lanjutkan lagi Dengan Bahasan Intinya Soal PKI Ya Ustadz Jadi Ustadz ini Terkenal sebagai Ustadz PKI Karena PKI itu adalah Partai Kiai Indonesia Dulu PKI bilang begitu nih Partai Kiai Indonesia nih PKI Ustadz Orang mengatakan Maasak sih PKI ini akan Muncul lagi Tapi saya Sudah Lihat Wah Ustadz yakin sekali Dengan indikasi-indikasinya Mungkin bisa Dijelaskan lagi Di sini Tanpa harus menyebut Nama Dan juga Kalau misalnya ada partai Kita sebut saja lah Partainya Deruling Parti Atau Anggota DPR Ya kan Kasian juga Tiba-tiba Pulang dari Refli Harun Podcast Dipermasalahkan lagi Silahkan Ustadz Baik Bismillahirrahmanirrahim Jadi memang Pembahasan soal PKI ini Tentu Akronimnya adalah Partai Komunis Indonesia Merupakan sebuah Perbincangan yang Sejatinya pada Masa-masa Orde baru dulu Dia malah menjadi Satu bentuk Nilai positif Bagi orang yang Mempertegas Keantian kepada PKI Hari ini Bicara PKI Seolah-olah kita ini Berbicara yang Konyol Yang tolol Yang Yang out of debt Dan segala macem Nah kalau ditanyakan Kepada saya Tentu posisi saya Posisi Beberapa pengalaman Yang pernah dialami Dan beberapa Kejadian Serta Pensikapan Yang di Yang langsung Saya alami Bahwa PKI ini Memang secara Baik Secara Secara Transparan Secara terbuka Secara Pengakuan Yang sifatnya Penegasan Mereka Belum berani Kalaupun ada Ya tentu Kalaupun tadi disebut Tidak bisa menyebut nama Rasanya gak apa-apa Sebut nama yang ini Oke Ripka Ciptaning kan jelas Menulis buku Aku Bangga Anak PKI Ya ini sudah 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 revealed ya Sudah jelas ya Nah bukunya Sambung dengan buku yang kedua Itu kan Juni 2002 Ya Pada bulan September 2005 Dia nulis buku lagi Anak PKI Masuk parlemen Oke Jadi kan ada kesungguhan Bahwa dia melakukan Proses Menunjukkan Eksistensi dirinya Dengan cara-cara Penulisan literatur Atau literasi Berupa buku Soal mutu Soal akurasi Soal validasi Menurut saya urusan lain Covernya sudah begitu Nah Kalau ditanyakan Sejauh mana Saya punya keyakinan Ya kalau buat saya Yang menekuni Dalam jangka yang panjang Saya ingin mengatakan PKI drill comeback Oke Itu yang ingin saya katakan Saya ingin Mungkin Pemirsa Atau Sobat R Pengen tahu Latar belakang pendidikan Ustadz Kalau SD Di mana Saya SD Ada di Jakarta Barat SD 07 Kota Bambu Petamburan Jakarta Barat Masih ada SD Masih SMP SMP Negeri 61 Oke Di belakang pengadilan Jakarta Barat Oke Kalau SMA SMA 78 Wah keren ini Iya Jadi sama daerah sekarang SMA 78 SMA favorit Di dekat rumah saya Bahkan anak saya pun Gak bisa masuk Kemudian S1 saya di Ikib Muhammadiyah Jakarta Ikib Muhammadiyah Jakarta Sekarang sudah berubah Jadi UHAMK Iya UHAMK S2 saya di UNJ UNJ S3 saya di Porong Jadi S2 di UNJ UNJ tahun 1997 S3 di Porong Di Lapas 4 tahun itu ya Iya 4 tahun kuliah Nah saya cuman Klarifikasi Di ano ya Di Surabaya Kenanya ya Iya Misalnya ditahannya Di Surabaya Iya ditahannya Lapas Kalau dilihat dari Latar belakang pendidikan Jelas Ustadz Pendidikannya umum kan Iya Oke no wonder Kalau kemudian punya Atensi Jurusannya apa Di UHAMK Dulu Zaman saya kuliah itu Saya jurusannya Filsafat dan Sosiologi Pendidikan Oh wajar Kalau S2 nya S2 nya Manajemen Pendidikan Manajemen Pendidikan Oke Silahkan Dilanjutkan Iya sesungguhnya Kesungguhan untuk Bangkit itu Diawali dengan Satu pernyataan Yang tegas Dari Sudisman Pada persidangan Di Mahmilup Tahun 1967 Oke Walaupun PKI sudah rusak Berkeping-keping Saya punya keyakinan Bahwa PKI akan hidup Kembali Karena PKI itu Adalah anak zaman Yang dilahirkan oleh zaman Itu pertama Oke Yang kedua Buku harian Anak zaman yang Dilahirkan Iya dia akan Dilahirkan Jadi PKI adalah Anak zaman yang akan Dilahirkan oleh zaman Dimana dia berada Oke Yang kedua Buku harian dari orang Yang bernama Dita Indah Sari Oke Dita Indah Sari Hari ini ada seorang Pejabat di sebuah Institusi kementerian Tertentu Seorang bisa tahu Siapa dia Dan dimana dia hari ini Nah dia menulis Dalam buku hariannya Pertanggal 16 Bulan April Tahun 1996 Yang kita ungkapkan Adalah fakta ya Iya Dan dia sempat ditangkap Oleh polisi Waktu itu Oke Kemudian dia dilepas Walau alam Saya gak tahu prosesnya Iya Nanya Dita Indah Sari Salah satu orang Yang mungkin dikenal Ikut Membidani Kelahiran PRD Dan PRD itu Merupakan sebuah Kelembagaan Yang saya secara Karena memang saya Melakukan Penelusuran Kebetulan saya bawa juga nih Iya Karena seperti ini Kan ini adalah Adik ART PRD Yang pernah keluar ya Jadi mereka Menolak takluk Di sini sangat Persis apa yang tercantum Dalam Konstitusi PRD Persis dengan Apa yang tercantum Dalam Adik ART PKI Hasil Kongres Atau Muktamar Atau Munas PKI Tahun 1954 Oke Jadi sebenarnya Kalau dari landasan-landasan Apa namanya Konstitusi Organisasi Ada kesungguhan Nah terus Kalau yang lain-lainnya Memang Mereka ini Apa ya Kalau boleh dibilang Lebih banyak menggunakan Strategi komunis putih Jadi mereka menggarap Anak-anak di kampus-kampus Perguruan Islam Itu ada Ada MK juga Ya Kalau MK ini Saya hanya ingin Jadi ini adalah Bagaimana Pemulihan Orang-orang PKI Hal untuk dipilih Ya akhirnya kan Dia boleh jadi Anggota DPR Segala macam Dan ini Berarti kan Satu fakta Bahwa kita Dengan mereka Juga welcome kok Oke Kita tidak ingin Lalu dianggap Tapi ternyata kan Sekarang akhirnya Ya begitu Tapi jangan salah itu Yang mengajukan Itu tidak hanya Ex-PKI Karena kalau buat saya Kami bukan Kami bukan Kami tidak Dia akan menjadi 20-80-an tahun Pertanya Leninisme Leninisme Oh ini Perubahan kita Menendah hukum bidana Ya Kejahatan terhadap Dalam segala bentuk Kalimatnya Kalimatnya ya Setelah Mereka Kita persoalkan Tarik mereka sekarang Kalau itu Pastinya bukan Tetapi jiwa kita Adalah memberikan Counter attack secara langsung Kepada Kelompok-kelompok Kelompok Ya tentu Pastinya belum Belum disebut Mahasiswa komunis Tapi mahasiswa kiri Yang terus-menerus Ya Mengungkapkan Melakukan sesuatu Yang kita lihat Penampakan Kemudian Ya mereka Ada di tempat-tempat Yang Mempertegas permusuhan Saya sebagai Mahasiswa muslim Wah ini Mereka Dan mereka Memang cenderung Pada kiri Dan kiri Dan kiri Dan akhirnya Mereka bagian Daripada Kerja-kerja Yang mengarah Kepada kebangunan Kembali PKI tersebut Oke Ustadz Ini kan ngeri-ngeri Sedap ya Sekarang ini kan Begini Kalau saya Mengemukakan Satu tesis ya Kenapa Kemudian Kiri Sepertinya Bangkit Atau mendapatkan Angin Kan sederhana Saja Karena Yang berkuasa Sekarang Adalah Antitesis Orde baru Betul Orde baru Adalah Orde yang Sangat Mengharamkan PKI Bahkan Dijadikan hantu kan Iya Sehingga Aktivis Mahasiswa Era itu Biasanya Untuk melawan Pemerintah Mengidentifikasikan Dirinya Sebagai kiri Kalau kanan Malah Gak Gak laku Waktu itu Ketika Jaman Soeharto Kan Iya Kalau sekarang Mereka Berkuasa Ya mungkin Karena Pertama Antitesis Kedua Ya pendidikan Orde baru Sendiri Yang membesarkan Mereka Gimana Ya sebagai contoh Misalnya PRD Itu kan PRD Sebagai bentuk Perlawanan Dari hegemoni Orde baru Kalau saya Kok membaca Ini gak Begitu Mereka Memang Melakukan Persiapan Kalau Saya Menganalisis Kepulangan Seorang Kader PKI Tahun 1981 Dari Eropa Timur Namanya TAMHIS 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 itu pulang Dalam rangka Menyambungkan Kembali Sel-sel tidur Yang Memang Diduga Masih Bisa Diteruskan Karena Ketika Pemerintahkan PKI Tahun 65 Kita kan Tahu Kemudian Untuk Lingkar Jakarta Jawa Tengah Jawa Barat Mereka Tidak Cukup Berani Tapi kan Blitar Selatan Daerah-daerah Bakung Blitar Selatan Itu Mereka Melalui Kepemimpinan Olawan Hutapaya M.H. Lukman Bungkus Aji Torob Dan segala Kalau Aji Torob Buruk Sudah Melarikan Dari ke Cina Dia Memberikan Semangat Dari Sana Jadi Artinya Buat Para Pemirsa Channel Pak Refli Harun Saya ingin Katakan Bahwa Buat Saya Ayo Kalau memang Mau bilang PKI Tidak Bangkit Kita Duduk Baik-baik NT ini Mau Ngurus Negara Bareng Bareng Apa Masih Ada Skema Agenda Yang Memang Disembunyikan Kalau Saya Menangkap Ada Kesungguhan Untuk Itu Memang Selama Kurang Lebih 10 Tahun Belakangan Kedekatan Kita Dengan Cina Menunjukkan Bahwa Apalagi Sejak Tahun 2004 Kita Punya Catatan Ada Partai Tertentu Ya Kalau Partai Partai Tertentu Yang Lebih dari Satu Itu Memang Agenda Dan Mereka Mengirim Secara Rutin Untuk Latihan Di Pusat Pendidikan Kader Partai Komunis Cina Di Beijing Dan Itu Di Akui Sendiri Wah Daya Mengucapkan Selamat Mengatas Namakan Rakyat Indonesia Nah Itu Klop Atau Kleb Atau Kita Bertanya Tanya Kenapa Setiap Ada Kunjungan Partai Komunis Cina Dari Manapun Selalu Diterima Di Istana Kalau Kunjungan Sebuah Partai Kan Mesti Dia Datang Ke Kantor Partai Tertentu Bukan Ke Istana Kalau Istana Itu Kunjungan Negara Selain Negara A Datang Datang Ke Istana Gak Apa-apa Sekarang Kalau Partai Komunis Boleh Dicatat Apakah Komunis Yang Dari Korea Utara Apakah Komunis Yang Datang Dari Cina Apakah Komunis Dari Negara Negara Yang Masih Berpaham Komunis Sepengetahuan Saya Selama Menelusuri Gerakan Komunis Di Indonesia Selalu Diterima Di Istana Kalau Memang Partai Kan Kelembagaan Sebuah Partai Politik Diterima Di Partai A B Yang Lainnya Memang Ini Sebuah Permainan Yang Tidak Bisa Dipungkiri Dalam Buku Bahaya Komunisme Karangan Profesor Dr. Zainal Abidin Ahmad Di Halaman 21 Di Alinnya Keempat Disebutkan Bahwa Kegagalan Pemberontakan PKI Tahun 48 Merupakan Woming Up Kegagalan Pemberontakan PKI Tahun 65 Adalah Repetisi Apa Namanya General Repetisi Dan Kita Melakukan Pemberontakan 48 PKI Musuh Jadi Artinya Saya ingin Katakan Kesungguhan Ini Tidak Bisa Dibantah Contoh Yang Sekarang Yang Paling Buat Kita Bertanya Tanya Atas Dasar Apa Di Orama Patung Pak Harto Patung Pak Edi Sarwa Edi Wibowo Dan Pak Ah Nasution Tau-tau Hilang Dari Tempat Yang Mestinya Itu Dijaga Oleh Orang Yang Dalam Sejarah Bangsa Ini Adalah Orang Yang Paling Gagah Perkasa Mempertegas Akan Kebahayaan Kebangunan Atau Kebangkitan PKI Tersebut Justru Di Tempat Para Penjaga Penjaga Itu Ya Kita Bisa Istilahkan Ini Pagar Makan Tanaman Atau Pagar Dibuang Sama Tuhannya Ya Tapi Begini Misalnya Ustadz Terlepas Dari Itu Semua Kita Tahu Bahwa Kalau Sejarah 65 Ini Dibesar-besarkan Sebagai Catatan Sejarah Kan Tidak Menguntungkan Pemerintah Atau The ruling Party Karena Itu Adalah Awal Kejatuhan Founding Father Mereka Ya Kan Tentu Saya Sebagai Katakan The ruling Party Saya Menginginkan Yang glory Makanya Sekarang Ini Banyak Patung Bung Karno Misalnya Patung Bung Karno Ada Dimana Mana Termasuk Patung Bung Karno Naik Kuda Dan Zaman Pak Arto Begitu Juga Zaman Pak Arto Yang glory Itu Serangan Umum Satu Maret Penumpasan Pemperontakan G3 PSPKI Apakah Ini Sebenarnya Gejala Wajar Saja Dalam Sebuah Kepemimpinan Atau Dalam Sebuah Kekuasaan Mau Menonjolkan Sejarah Yang Lebih Menguntungkan Dirinya Instead Of Tadi Kita Bicara Tentang Kebangkitan PKI Kalau Kalau Dia Dalam Bentuk Sikap Seorang Yang Berkuasa Dan Penguasa Ya Bisa Dibilang Wajar Tapi Kalau Buat Saya Jadi Kurang Ajar Kenapa Kenapa Lalu Dia Membuang Itu Lalu Kemudian Dipertanyakan Oleh Pak General Gatot Normansio Lalu Alasannya Kan Alasan Agama Yang Melakukan Itu Adalah Orang Yang Merancang Dan Membangun Dia Lalu Dia Juga Setelah Dia Pensiun Dia Yang Mencopot Lalu Dengan Tegas Pangkostrat Tidak Bilang Saya Tau Apa Apa Saya Ingin Katakan Bahwa Kalau Dalam Sebuah Kompetitor Atau Kompetisi Politik Wajarlah Orang Untuk Saling Menegasikan Atau Saling Menunjukkan Identitasnya Tapi Menghilangkan Sebuah Tanda Adanya Satu Perjalanan Yang Berdarah-darah Kalau Buat Saya Tegas Saya Ingin Berani Mengatakan Bahwa G30S PKI Itu Dalang Dan Pelakunya Adalah PKI Dan Itu Bukan Pribadi Saja Yang Berpendapat Bagaimana Haji Salahuddin Wahid Dan Dia Membuat Buku Seorang Guru Besar Sejarah Dari UNESA Yang Dari Jawa Timur Jadi Artinya Sesungguhnya Kesungguhan Untuk UNESA Unitas Negeri Semarang Maaf Pokoknya Beliau Guru Besar Sejarah Orang Ini Betul Pak Amin Kasdi Dan Beliau Adalah Sosok Orang Yang Sangat Produktif Untuk Membuat Buku Buku Yang Dia Buat Merah Menjarah Dan Banyak Lagi Termasuk Proses Sesar 65 Itu kan Karena Pemberontakan PKI Itu kan Sebetulnya Direncanakan Tahun 1971 Bukan 65 Kembali Terburu Buru Merasa Sudah Siap Merasa Sudah Siap Dan Merasa Pak Bung Karno Sudah Sebentar Lagi Jawanya Kalau Menurut Film G3 PKI Mereka Takut Didahuli Angkatan Darat Lebih Baik Mendahului Dan Mereka Punya Keyakinan Bahwa Soekarno Akan Nurut Apa Mereka Segala Sekali lagi Kalau dari saya Buat Pemirsa Sekalian PKI Itu memang Bangkit Kalau Buat Saya Mau duduk Baik Baik Ayo Kita Diskusi Kita Bicara Secara Akademis Kita Boleh Omong Kalau ada Orang Yang Mengingatkan Kebangkitan PKI Lalu Nggak Boleh Ngomong Lalu Nonton Film G30 PKI Kok Nggak Boleh Bahkan Pengalaman Ustaz Di penjara Dan Itu juga Nggak Logis Terserang Ketika Saya Kenapa Anda Menyebut Di istana Ada PKI Lalu Kan Saya Menerangkan Nggak Mungkin Saya Berani Ngomong Berani Bicara Kalau Nggak Ada Hal-hal Yang Saya Kuasai Saya Terangkan Apa Siapa Kapan Bagaimana Bagaimana Nggak Ada Gunanya Juga Ternyata Fonis Buat Saya Sudah By Request Harus Sekian Sudah Nggak Ada Penjelasan Menurut Yakinan Yang Saya Alami Begitu Soalnya Jadi Yang Memang Di negara Yang Separuh Demokratis Ngomong Harus Hati-hati Memang Kalau Di negara Lain Yang Namanya Perbedaan Pendapat Bahkan Yang Dianggap Mencaci Maki Menghina Tidak Dipersoalkan Kalaupun Mau Dipersoalkan Biasanya Perdata Tapi Di kita Ini Kan Ngeri-ngeri Sedap Banyak Sekali Wilayah Yang Greek Area Abu-abu Tapi Begini Ustadz Sebelum Kita Baca Beberapa Komentar Dari Sobat RH Mungkin Ustadz Bisa Menunjukkan Indikasi Bangkitnya PKI Itu Dengan Angka Satu Apa Dua Apa Tiga Apa Tapi Dari Yang Terakhir Terutama Kalau Ada 2021 Misalnya 2020 Tarun Terus Terus Ke Belakang Sehingga Orang Yakin Baik Saya Bisa Bismillah Saya Kan Jawab Pertama Kalau Dari Tahun Tahun 2021 2020 Itu Mereka Sudah Merasa Di Atas Angin Mereka Merasa Tidak Perlu Lagi Bela Diri Pokoknya Sekarang Siapapun Yang Ngomong PKI Paksi Bermasalah Gitu Kalau Saya Lihatkan Siapapun Yang Ngomong PKI Radikal Pokoknya Bermasalah Dengan Negara Musuh Negara Itu Yang Radikal Tahun 2019 Kita Bisa Tengok Atau 2018 2019 Akhir Keluarnya SK 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 Surat Keterangan Orang Yang Mendapatkan Penindasan HAM Dan Itu Dari Komnas HAM Keluar Sebuah SK Sekutusan Yang Memberikan Kepada Keluarga PKI Sejumlah Uang Tertentu Yang Diambil Dari Keuangan Untuk Yang Perlindungan Saksi Itu Menurut Saya Apa Urusannya Pembahasan Belum Tuntas Kok Bisa-bisanya Orang Dibagi Duit Dikeluarkan SK Dan Itu Saya Dengar Upaya Membatalkan Itu Betul-betul Ditutup Gak Ada Yang Boleh Mempertanyakan Itu Jadi Kalau Mau Diteruskan Kesungguhan Itu Bisa Kita Tengok Dengan Dihapuskannya Pelajaran Bahasa Arab Di Madrasah Sanawiyah Itu Terang-terangan Dibahasakan Oleh Menteri Agama Oh Itu Menteri Agama Agamanya Islam Iya Misi Siapa Kalau Kita Tari Kebelah Yang 2004 Bahasa Arab Sudah Dihilangkan Tidak Tidak Perlu Diajarkan Memang Tidak Dikatakan Dihilangkan Kalau Nama Anak Sekolahan Kalau Pelajaran Yang Tidak Mempunyai Daya Kewajiban Ngapain Gue Belajar Ngapain Ngambil Pelajaran Itu Kira-kira Gitu 2004 Misalnya Penghilangan G30S Tanpa PKI Bagaimana Kami Waktu itu Saya 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 Saya Menemani Pak K Pak K Haji 2004 Pemerintahan SBI Iya Artinya Sudah Jalan Mereka Saya Ingin Mengatakan Mereka Sudah Lama Tadi Saya Sebut Tahun 81 Waktu Itu Profesor Bambang Sudibyo Menteri Pendidikannya Ketika Saya Mendampingi Sebagai Yang Lebih Muda Pak K. Haji Yusuf Hasim Beliau Masih Ada Pak K. Haji Abdurrasid Abdal Syafie Bapak Taufik Ismail Dan Beberapa Tokoh Tua Yang Mengalami Masa PKI Ketika Kita Bertemu Kita Konfrontir Kepada Pak Menteri Pendidikan Beliau Terbelalak Oh Saya Gak Ternyata Memang Kalau Mau Ditarik Lagi Kesana Kesana Lagi Diantaranya Dihentikannya Film G30 SPKI Itu Gak Ada Penjelasan Kok Tau Tau Hilang Begitu Aja Apa Alasan Alasan Yang Paling Rasional Penghilangan Kenapa Mesti Dihilangkan Lalu Kemudian Dengan Itu Semuanya Serba Menduga Duga Penghilangan Film G30 SPKI Itu Sebuah Hal Yang Bisa Gak Kalau Misalnya Dikatakan Bahwa Pemerintah Sekarang Ini Kan Takut Menguatnya Kelompok Kanan Yang Mereka Cap Sebagai Kelompok Radikal Karena Itu Tentu Mereka Kan Tidak Ingin Nimpe Kelompok Kiri Karena Itu Menjadi Penyeimbang Kelompok Kanan Radikal Tapi Tujuannya Biar Ada Keseimbangan Di Tengah Saya Pikir Memang Memang Itu Yang Dimainkan Tapi Sesungguhnya Ini kan Permainan Permainan Kiri Kanan Dan Tidak Tidak Kepada Islam Sebetulnya Terorisme Itu Isu Terorisme Kan Pasti Kita Gak Bisa Tutup Apapun Isla Teroris Pasti Hanya Islam Kan Ketika OPM Dikasih Tempel Teroris Ngamuk Nggak Ketulungan Kalau Kata Bahasa Betawinya Beberai Kanji Jengkingan Kalau Kata Bahasa Orang Ternabang Ngapain Emang Dia Bunuhin Tentara Kok Dia Bunuhin Polisi Kok Vukti Ada Saksi Ada Video Ada Link Berita Ada Sekarang Kalau Mau Kita Tanya Yang Dituduh Teroris Sebutlah Yang Terdekat FI Ada Berapa Orang Yang Dibunuh Yang Ada Juga Anak FI Yang Dibunuh Kalau Mau Bicara Konteks Terorisme Jadi Kembali Kalau Keseimbangan Itu Saya Ingin Katakan Sebenarnya Ini Salah Satu Buat Saya Salah Satu Ketidak Sanggupan Mengelola Negara Suka Ataupun Tidak Negeri Ini Mayoritas Muslim Muslim Terdidik Anak Gontorkah Anak Sidogiri Dan Saya Sebagai Orang Yang Dibesarkan Dalam Gerakan Islam Saya Beberapa Kali Ditanya Petinggi Baik Di Tentara Intelijen Saudara Alvian Mereka Panggil Saya Ustaz Ustaz Alvian Apakah Ada Anda Punya Pikiran Untuk Memberontak Saya Bilang Logikanya Tidak Masuk Pak Kita Umat Islam Mayoritas Kita Hanya Butuh Edukasi Dan Sosialisasi Islam Mengajarkan Kita Untuk Berbakti Kepada Bangsa Dan Negara Tapi Negara Pun Harus Protect Sebagaimana Ditatakan Oleh Putrasidin Itu Itu Keren Kita Bisa Dengar Bagaimana Dia Menjelaskan Dengan Sistematis Formula Kerja Seorang Muslim Dalam Bernegara Di Indonesia Jadi Kebangkitan PK Ini Malah Lebih Bersifat Apa ya Kerjaan Pihak Ketiga Atau Keempat Yang Ingin Membangun Stabilitas Permanen Instabilitas Permanen Kalau saya Menangkap Begitu Tetapi Karena Mereka Punya Dendam Karena Mereka Punya Agenda Yang Belum Kesampean Saya Bila Ntar Dulu Gak Bisa Sekedar Dilihat Ini Hanya Permainan Wacana Kita Bisa Tarik Garis Ayo Kita Banten Yang Di Ciamis Yang Dan Cianju Selatan Itu kan Total Ya kan Dituduhkan Mereka Hanya Sekedar Tuduhan Dukun Santet Dan Color Ijo Oke Kan Bang Refli kan Orang Hukum Pernah Enggak Ada Proses Penyidikan Penyelidikan Atau Penelusuran Kasus Atau TPF Atau TGPF Enggak Pernah Ada Berlalu Saja Begitu Sama Dengan Peristiwa Kerusuhan May Kerusuhan Mereka Yang Diribu Terus 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 Katanya Ada Pemerkosaan Masal Ternyata Dalam Penjelasan Bang Fardizon Atau Buku-buku Resmi Ternyata Enggak Sampai Cuman Tigaan Orang Kok Yang Diperkosa Kita Enggak Meremehkan Kehormatan Perempuan Tapi Tolong Tengok Berapa Orang Yang Mati Di Yogyakarta Departemen Stol Yang Di Kelender Berapa Orang Yang Mati Di Ciluduk Mall Yang Dili Pokarawaci Itu Saja Kalau Mau Itu Saja Kita Sebut Seribu Lima Ratus Tambah Seribu Lima Ratus Tambah Dua Ribu Itu Saja Tiga Ribu Ada Tragedi Sembilan Apa Artinya Maksud saya Untuk Apa Kita Bicara HAM Jadi HAM Itu Tidak Berlaku Kalau Yang Mati Itu Umat Islam Yang Mati Itu Tokoh Islam Enggak akan Disebut Kalau Yang Mati Itu Pribumi Muslim Gak Ada Gak Dianggap HAM Jadi Saya Sebagai Orang Yang Dibesarkan Dalam Dahla Nah Betul Dan itu Terus Terang Saya pikir Sebagai Ya saya sedikit Tahu Juga Bang Refli Sebagai Seorang Ya Katakanlah Mau Muter Kemana Kan Bang Refli Muslim Juga Masa Ketika Nilai Dasar Keislamannya Diperlakuan Dengan Sangat Tidak Adil Mau Diemkan Akhirnya kan Anda Ikut Ikut Nyebut Nyebut Juga Soal Yang Padahal Itu Tidak Positif Kalau saya Bukan Soal Bukan Soal Ininya Saya Kan Ibaratnya Sebagai Orang Yang Dengan Latar Belakang Hukum Itu Kan Diajar Soal Keadilan Nah Keadilan Itu Dua Hati Dan Rasio Jadi Kalau Misalnya Kayak Habib Rizik Kenapa Saya Misalnya Membela Habib Rizik Yang Gak Masuk Akal Ada Orang Yang Mengatakan Kesehatannya Kan Nek 4 Tahun Ada Orang Yang Mati Kayak Ayam Sampai Sekarang Tak Jelas Bagaimana Prosesnya Padahal Korban Real Gitu Saya Pikir Bang Rocky Gerung Yang Bukan Muslim Mengekspresikan Itu Bagaimana Kita Bicara Tentang Keadilan Karena Kita Sudah Sepakat Negara Kita Negara Hukum Kenapa Kita Misalnya Harus Menentang Komunisme Ya Karena Dia Tidak Compatible Dengan Pancasila Sebagai Common Platform Kita Setuju Saya Makanya Saya Ketika Ditanya Pilih Quran Atau Pilih Pancasila Saya Bila Pilih Quran Kenapa Begitu Muslim Yang Baik Pasti Berpancasila Saya Bila Karena Pancasila Itu Nilai Nilainya Nilai Ketuhanan Tauhid Kan Kemanusiaan Keadilan Persatuan Tidak Ada Nilai Yang Bertentang Makanya Saya Bila Kok Kita Bertentang Tapi Kalau PKI Nanti Dulu Diuji Silap 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 Ketuhanan Sudah Tidak Lolos Saya Kira Pancasila Sebagai Common Platform Bisa Diterima Oleh Istana Masa Tidak Menerima Pancasila Tapi Pancasila Yang kita Paham Umum Lima Sila Bukan Yang Di Peras Kalau Di Peras Gotong Royong Nanti Tidak Ada Ketuhan Anjil lagi Karena Gotong Royong Itu Mengandaikan Semua Komponen Bisa Ikut Nanti PKI Nimbrung Padahal Tidak 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 Yang Watching Now Itu Sudah 1.699 1.700 Hampir Tapi Yang Yang Sudah Nonton Sudah Berhenti Mungkin Jauh Lebih Banyak Lagi Tapi Saya Ingin Membacakan Beberapa Pernyataan Dan Mungkin Ada Pertanyaan Dari Sobat RH Kita Ada Waktu Sampai Pukul Berapa Nista Sekarang Pukul Satu Lebih Hampir Sepuluh Menit Ya Maksimal Jum Dua Kurang Seperti Oke Jadi Masih Ada Waktu Kurang Dari Satu Jam Kita Oke Jadi Ada Yang Ngata-ngatain Juga Tidak 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 Kemudian Ada Kopral Jono Kalau Kristen Benci Islam Negara Islam Sudah Dibom Nuklir Amerika Nggak Usah Kita Inikan Waspada Juga Dengan DITI Gaya Baru Yaitu FPI HTI Ya kan Ustaz FPI Bukan HTI Bukan Bukan Saya PII Pelajar Islam Indonesia Pelajar Islam Indonesia PII Itu Underbow Dari Tidak 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 Masalahnya kan, kadang-kadang organisasi itu dianggap lunak kalau dia mau berkompromi dengan kekuasaan, mau direkur kekuasaan, ya kan? Wah, friendly. Tapi begitu mengkritik kekuasaan, menjaga jarak dari kekuasaan, wah, radikal. Biasanya kan begitu. Gak mungkin PKI bangkit dengan rakyat Indonesia. PKI identik dengan Cina. Waspada Cina bangkitkan PKI. Nah, ini dari Fahmi Ansori, ya. Artinya memang, Ustadz melihat gak geopolitik seperti itu? Kalau kita bilang Cina bukan etnis, ya, tapi negara, ya, negara China. Ada korelasi gak secara geopolitik kebangkitan PKI ini dengan kebangkitan ekonomi? Kalau menurut saya, sangat, ya. Karena kan dengan dia punya komitmen beberapa tahun lalu dalam sebuah seminar di UI, kan? Kita akan pinjamkan uang sekian, asalkan dijamin 10 juta warga kami bekerja di sini. Itu satu poin, kan? Nah, poin lain ternyata kan selama kurang lebih 30... Oh, ada, ada itu, ya? Oh, ada. Dan itu sempat dilansir oleh beberapa, dalam sebuah seminar resmi di UI. Karena kita ini, Ustadz, ya, kalau menyebutkan sesuatu, gara-gara Undang-Undang 1-1946 ini dihidupkan lagi, entah siapa yang menghidupkannya. Pokoknya rezim sekarang, lah. Pokoknya, kalau tidak didukung data, judulnya berita bohong. Ya, kan? Akan ancamannya 10 tahun. Jadi, Allahu Akbar, ya. Oke. Oke. Jadi, kalau memang not sure, pernah mendengar atau memang ada memang berita itu? Linknya bisa kita buka. Oke, oke. Silahkan. Ya, jadi kembali lagi, persoalan Cina ini, kalau menurut saya kan Cina ini kan juga sesungguhnya sekarang sedang kelabakan. Karena kerja-kerja ekonomi yang mereka bangunkan mempertontonkan bahwa mereka telah menjadi sebuah hegemonik yang katanya second position dari Amerika. Tapi kan pengakuan resmi dari Menteri Dalam Negeri atau pihak terkait di Cina, bahwa 600 juta warga mereka berada di bawah garis kemiskinan. Dan itu resmi, dan kita bisa baca link beritanya. Nah, jadi kalau soal kebangunan PKI, saya lihat ada dari banyak pintu. Pintu pertama adalah pintu para tetua dan sesepuh yang sudah kelamaan tinggal di luar negeri. Saya bisa sebut misalnya, orang yang namanya Carmel Budiarjo, itu seorang ibu-ibu, perempuan, usianya umur 98 tahun. Dia adalah istri dari seorang petinggi Komite Sentral PKI tahun 50-an berdomisili di Perancis. Dan dia adalah orang yang paling telaten untuk melakukan pengedukasian jaringan Angkatan Muda yang kemudian disambungkan di sini dengan PRD, disambungkan dengan ada satu yayasan di Surabaya itu, saya nggak hafal nama yayasan, tapi ada dua orang muda, dia doktor sosiologi tamatan Inggris. Dan dia dengan terang-terangan ingin kembali menghidupkan jaringan komunisme PKI yang pernah ada. Ditambah dengan Ripka Ciptaning, saya kan tinggal di Tangerang, Ripka Ciptaning tinggal di Tangerang, dia tinggal di Haji Mencong, kota Tangerang, saya juga kota Tangerang. Dan dengan pergaulan saya, saya kan pindah ke Tangerang itu tahun 79, dan di Tangerang itu saya pernah menjadi ketua majelis Surak untuk sekian ribu masjid. Paling tidak pergaulan dan pertemanan saya, dan dia terang-terangan, PKI tidak pernah membuarkan diri. Dan dia juga membangun yang namanya Serikandi Demokrasi sebagai bentuk kebangunan semangat yang namanya Gerwani. Dan itu ketika saya buka dalam beberapa acara di televisi, sekitar 6 atau 7 tahun yang lalu, dia sempat memarahi jaringan, siapa yang ngasih tahu si Alfian bahwa kita membangun kembali Gerwani. Jadi artinya, di bawah, karena anggota DPR RI, karena apa, dia enak saja. Ketika kita mencoba membuka, kita harus kena tuh dengan yang undang-undang 14, 1946 lah, undang-undang ITE lah, segala macam. Jadi, kalau dari saya, kebangunan PKI ini sebenarnya adalah efek daripada satu pengelolaan negara yang tidak cukup berkeadilan, di samping memang mereka merasa, karena kan boleh dibilang ada istilah kuda Troya ya, kuda Troya. Buat saya, sementara saya masih ber, katakanlah saya berhipotesis atau memberikan pendapat pribadi yang mungkin bisa didiskusikan lebih mendalam. Orde reformasi itu adalah Orde Lama Jilid II. Oke. Buat saya begitu, karena prakteknya adalah bagaimana penghinaan kepada Islam berjalan terus-menerus tanpa ada yang dihukum. Coba siapa yang pernah dihukum? Karena dia menginginkan, belum lagi kasus-kasus fisik. Di Lamongan, dibakarnya masjid dan pesantren Muhammadiyah, nggak ada kelanjutannya. Kemarin, mimbar masjid di Makassar dibakar, nggak ada penjelasannya. Sebelumnya, Ustadz di Bekasi, punggungnya di Sabat dengan di Begal, nggak ada penjelasan. Karena sebelumnya, Ustadz Abu Syahid Caniago di Batam, orang lagi ceramah zuhur, gitu pun digebukin dan disikap. Semuanya berjalan terus-menerus tanpa ada penjelasan. Dan kita juga tidak ingin apa ya, menuduh kiri-kanan. Tetapi, coba kita tengok ketika tahun 1999 ada seorang pendeta meninggal dunia di sebuah gereja di Sulawesi Tengah. Ribut, namanya Pendeta Susanti, saya nggak tahu nama lengkapnya. Tapi dia laki-laki, pendeta, dia mati dekat altar gereja, maka yang namanya Pak Amin Rais, yang namanya Pak Hidayat Nur Wahid, segala macam, datang ke sana sebagai bentuk simpanan. Ternyata, setelah ditelusuri oleh kepolisian, dia mati karena dibunuh oleh sesama pendeta, karena ada konflik pribadi. Belum apa-apa, ada orang mati tergeletak dekat gereja, lalu dekat altar gereja, lalu menuduh. Atau yang kedua, kasus peledakan pusat perbelanjaan di alam sutra di Tangerang. Ya kan? Belum diperiksa, belum apa, wah udah gagah itu stasiun-stasiun media mainstream. Memirsa, latar jadi peledakan bom. Ternyata setelah ditelusuri, anak aktivis pemuda gereja, setelah ketahuan yang melakukan itu, bukan seorang muslim dan bukan teroris yang bisa dituduh semena-mena itu, langsung beritanya hilang. Walaupun saya dengar memang kasusnya berlanjut dan dia sudah difonis. Nah maksudnya, saya ingin katakan, sebutan-sebutan yang tadi muncul itu, menurut saya juga sebenarnya, ya itu juga sebagai sebuah reaksi yang sangat tidak akademis. Nggak ada cerita, negeri ini tidak akan pernah merdeka tanpa perjuangan umat Islam. Jadi kalau bahasa betawil jangan sembarangan ngomong loh. Negeri ini milik kita bersama. Saham terbesar adalah umat Islam. Bayangkan kita mayoritas dipaksa untuk membenci agama kita sendiri. Kita mayoritas, kita dibilang nggak ada perannya. Lu yang numpang, lu yang mana-mana datang, kita nggak pernah nyoal. Sekarang dengan seenaknya menuduh bahwa gini, DITI segala macem pun, saya pikir saya nggak kenal secara historis, cuma baca buku aja. Apa hubungannya sama saya? Apa hubungan dengan banyak kawan-kawan yang juga punya keinginan negeri ini berkeadilan, negeri ini punya keseimbangan, segala macem. Itu semua sebetulnya main-main apa? Main cap-cip-cup kalau menurut saya. Kalau soal komunis, saya tetap membaca, ini adalah permainan yang kalau bahasa yang buku saya yang bacakan tadi. Di semua negara yang hari berhawalan komunis, rata-rata butuh tiga kali kudeta. Buka Rusia. Sejak tahun 1890-an, Sar yang agung mulai diganggu oleh gerakan-gerakan permulaan Lenin. Dan Lenin setelah tiga kali kudeta, yang dia kan cuma punya dua rumus. Ada di rapat gelap, atau di penjara. Kan gitu doang. Akhirnya dia bisa revolusi Bolshevik, per tanggal 2 Oktober tahun 1917, tanggal 26 Oktober 1917, dia memproklamasikan kekuasaan. Dan uniknya, tanggal 26 Oktober tahun 1917 itu, itu bersamaan dengan pelantikan presiden kita, tanggal 26 Oktober tahun 2014. Saya nggak tahu kalau kesamaan tanggal dan bulan itu kira-kira sengaja apa nggak ya? Saya nggak tahu. Nggak dong, kita dilantik bukan 26 Oktober. Berapa itu? 20 Oktober gitu. Oh ya, berarti saya yang salah. Kesalahan pada pesawat saya. Ya, pelantikan presiden 20 Oktober. Oke, jadi saya pikir kalau untuk itu, di Cina juga gitu. Ketika dia datang tahun 1901, kan semua orang tahu, itu kan negara Republik Beluk bukan komunis, nasionalis. Ya kan? Bagaimana yang namanya Mosetung dan kawan-kawannya, akhirnya mereka beberapa kali, baru mereka mendapatkan buah kemenangan, tanda kutip, pada tahun 1949 dengan yang namanya revolusi kebudayaan. Nah, di Indonesia ini, mohon maaf ya, saya ingin katakan dengan tegas, Loh, PKI, pernah berontak tahun 1948, dengan enaknya kan menuduhkan, menimpakan tuduhan pada Pak Hatta. Iya, iya. Dia kan seenaknya aja kan, dan kesalahan pertama, kenapa PKI-nya nggak dibubarkan? Nah, tahun 1965, mereka kan sudah merasa sangat siap, dan mereka agak terkejut gitu Bang Refli. Ketika Bu Eskatri Murti, pada tanggal 8 bulan Januari, tahun 1965, dia mengundurkan diri dari Gerwani, dan menyatakan keluar dari komunis. Sampai akhirnya terkejut-kejut, karena Bu Eskatri Murti kan, termasuk tokoh nasional, yang dengan tegas, saya keluar dari PKI, dan saya tidak lagi berhaluan komunis. Kenapa dia bilang, ada apa Mbak, Pak Dain Aidit, kawan Aidit, saya mau berhenti dari PKI, dan saya juga keluar dari komunis. Kenapa Mbak begitu? Kita dikit lagi panen, kita dikit lagi berjaya. Saya nggak mau. Saya keliling dunia, di semua negara-negara yang berteriak-teriak, berhaluan komunis, semuanya hanya penampakan yang manis, padahal rakyatnya menangis dan meringis. Bohong, tak pernah aku temukan, negara komunis itu sejati, yang mesejahtakan rakyatnya. Dia hanya mengeksploitasi kesusahan. Itu penjelasan Eskatri Murti, yang membuat Aidit sampai terdiam-diam, dan terus terang saya, makanya buat Bang Refli, kenapa saya terus, wah berarti memang, kita harus, kalau dalam bahasa agama, bidang yang kita miliki, kita harus tekuni. Kan buat saya ini kan, Pandu Kifayah nih. Dia sebodoh-bodohnya saya, dalam bahasa, kita kan nggak ada orang, di atas langit, ada langit ya bang ya. Apalagi untuk masa ini, saya lama-lama banyak menemukan, oh nggak bisa, PKI serius. Kalau menurut gue, kalau bahasa Bukawi, oh udah nggak perlu pakai PKI lagi. Lalu teriak-teriak dengan, negara Islam, DIT, udah nggak ada. Kan udah ditembak mati, Pak, Bapak Kartoswira-nya. Emang kenapa ribut, orang yang udah nggak ada. Ini berisik sendiri, kenapa berisik? Ya kan, orang begitu kan karena tak mampu sebetulnya. Makanya negara ini sebetulnya, membutuhkan kesediaan, untuk mengelola negara bersama-sama. Nah persoalannya kan, kelompok Islam, selalu, salah dan kalah. Kita nggak pernah boleh, apapun kita nggak boleh. Kita berpolitik, di musjid nggak boleh politik. Nggak boleh ngomong politik. Dan itu terang-terangan. Musim-musim COVID-19 aja kan kita lihat. Terang-terangan kok, kecamatan Kelurahan dan Piat Satgas COVID-19, hanya terus, muyok-muyok masjid, kita punya videonya kok, bagaimana teman-teman mencoba meliput, kegiatan di sekitar istiqlal dan sekitar katedral. Di istiqlal itu, yang namanya spanduk baliho besar-besaran, tidak ada sholat. Coba tengok tetangga sebelah. Nggak ada pengumuman seperti itu. Nah artinya, dipertontankan kepada kita, yang boleh ngalah, yang boleh salah, yang harus kalah, yang harus ngalah, gimana Islam. Contoh gampang ya, waktu pertengahan tahun 2020, kan kita mulai masa COVID-2020, bulan Maret, itu kan, atau akhir-akhir 2020 lah, itu kan ada peringatan agama di Bali, ratusan ribuan orang bisa jalan berbondong-bondong, tapi kita di beberapa masjid, saya sekarang kan ada kegiatan dan ada keluarga di Jawa Tengah, itu dibubarin, orang lagi sholat suruh pulang, karena nggak boleh lagi zona merah. Maksud saya, tapi kita tidak bicara mengenai umat beragamanya ya, tapi kita bicara mengenai, bagaimana kebijakan pemerintah yang, yang terasa tidak adil. Iya, betul, saya pikir di situ, saya juga ingin mengatakan. Saya perlu klarifikasi juga, karena tadi ada umat beragama apa, umat beragama apa, tapi ini adalah sebuah kebijakan negara, yang harusnya memang adil, mengayomi kan. Kalau perbuatan yang salah, siapapun melakukan kesalahan, dengan standar hukum yang sama, mesti kan dia mendapatkan, tindakan hukum yang sama, dengan kesalahan yang sama. Tapi kan ini jadi lucu, mayoritas kok tertindas gitu, mayoritas kok selalu disalahkan. Dan itu saya pikir, saya ngalami, dan saya di dalam, waktu saya ditahan di Polda Metro, itu ada selebih dari anak, hampir 25 anak. Dengan kesalahan-kesalahan, ya mungkin lagi-lagi, karena kita baru ditahan, ya sudah, betul kata tadi Bang Refri, ya kita mau ngomong apa, sudah dianggap salah, nggak bisa ngomong lagi, ya sudah. Saya ingin katakan, walaupun kata-kata saya ini, bukan bernuansa skeptis ya, atau antipati, ya faktanya yang terjadi itu, ya kita boleh tengok, kok ada seorang anak, ya sebutlah anak Cina, bawa-bawa foto Pak Jokowi, pakai pestol segala macam, gue bunuh loh, gue bunuh loh, itu semua orang nonton, kan sebar kemana-mana, apa yang diperlakukan, kepada anak itu, apa yang dipanggil, kayak orang tuanya, anak itu juga sudah dewasa, kok bukan anak kecil, betul. Tapi kalau yang begitu, nggak pernah, dan kita dengan, dengan terang-benerang, jadi saya ingin katakan, tidak ada dalam konteks kebencian, tapi ini adalah satu fakta, adanya keinginan untuk memaksa, katakanlah saya, yang berjiwa dakwah, dan memang punya visi politik Islam, ini ingin, udah orang Islam jangan ikut-ikut, udah kalau dipecat, dipecat aja tuh, KPK, 75 orang, atau 3, jadi semuanya begitu, kalau diperlakuan apapun, kita nggak boleh menyoal, ini boleh, nggak boleh, ini nggak boleh, waktu hari raya, satu maharap, digeser waktunya, coba, saya terus terang, Bang Reflis, dengan begini saya anggap, ini nggak bisa diterima, seenaknya aja, kalau untuk Islam tuh, kaliannya semaunya, emang kalian mau apa, emang kalian tuh siapa sih, kalau dulu juga sebelum jadi, juga nangis-nangis, dan datang ngemis-ngemis, kok ke pesantren, minta-minta, kok kepada para tokoh-tokoh Islam, agar jangan sampai, tidak mendukung kami, gila udah jadi, dengan terang-terangan, satu muharam, hari Selasa, digeser dengan, alasan, hari kejepit, ya kan, Kadarullah, 17 Agustus, juga hari Selasa, kenapa nggak digeser aja, ke hari yang lain, maksudnya kan, kalau dengan alasan, 17 Agustus kemarin ya, artinya kan maksud saya, bukan saya membentur-benturkan, ya malah, kalau nggak usah, nggak usah, itu kan betul-betul terang-terangan, siapa, siapa yang punya permainan, dan sayang sekali, tokoh-tokoh Muslim, yang punya posisi, di legislatif, di eksekutif, di suprastruktur, dan lain-lain, harusnya ada yang ngomong dong, jangan, saya kira memang kita, paling berat, dalam, negara yang saya katakan, separuh demokrasi ini adalah, pendapat itu, tidak dilawan dengan pendapat, pendapat itu dilawan dengan pengaduan, padahal, sebenarnya kan, kalau kita mengumumkan, satu pendapat, tesis, maka harus ada antitesisnya, argumen Anda apa, sehingga nanti kita akan mencapai, sebuah konklusi kan begitu, tapi kalau tidak pernah, dibandingkan dengan pendapat lain, dan yang ada adalah pengaduan, ya memang negara kita, jadi negara yang represif akhirnya, itu, ya saya pikir memang, ya kita ini sekarang kan juga, berbincang dengan semangat yang sama, kita ingin negara kita, tetap berdaulat, negara kita negara utuh, bahwa kita juga tidak hanya, ada yang Islam, ini kan ada perdebatan menarik, antara Ahasan Bandung, dengan Pak Soekarno, sekitar tahun 50-an, apa kata Bung Karno, atau Pak Soekarno, kepada Ahasan Bandung, Ustadz Ahasan, kita itu harus bertoleransi, dengan orang yang minoritas, oh keren, apa kata dia, iya Pak, kita bertoleransi, dengan yang minoritas, tapi yang minoritas, juga harus bertoleransi, dengan yang minoritas dong Pak, maksudnya kita saja, yang harus tinggal sama dia, kemauan dia, harus kita lindungi, sementara kemauan kita, Soekarno sempat terdiam, nah ini kita, kemampuan-kemampuan, apa dengan logika-logika, spontan, untuk menunjukkan posisi kita, dalam peran dinamika, kebangsaan dan kenegaraan ini, yang menurut saya, memang ini perlu, ya saya terus terang, dengan Bang Refli, dengan Pak Irman Putra Sidi, dan kita memang cukup minim ya, orang-orang yang, di level itu, mempertegas identitas, kalau mohon maaf nih, mudah-mudahan jadi pesan juga, secara semangat dakwah saya, di kalangan kita ini, kadang-kadang menunjukkan identitasnya, kalau udah pensiun, kalau lagi punya jabatan, gak ada yang bilang, ishadu biandal muslimin, saya Islam loh, itu jangan ganggu tuh, kenapa kok satu muharam digeser, itu kan keren, kalau itu diomongkan langsung, oleh Menteri Agama, Wakil Presiden, itu kan pernah jadi ketua umum MUI, ngomong dong, Pak jangan dong, saya ini sebagai Wakil Presiden, seorang ulama loh, ini protes dari warga negara ya, Pak Wakil Presiden, Pak Maruf ya, ya maksud saya harapannya begitu, jadi sebenarnya, kalau kita mau berbangsa, dan bernegara yang baik, ya pertama ya, ada dua step, aspirasi itu tidak boleh dibungkam, karena pikiran dan hati nurani, itu kan adalah hak zazi manusia, yang tidak bisa dibatasi, dalam keadaan apapun, yang kedua adalah, bagaimana aspirasi itu, kemudian dikelola oleh negara, itu soal lain lagi, nah masalahnya adalah, kalau aspirasi pun, tidak boleh disampaikan, itu susah, atau disampaikan dengan bahasa isyarat, karena tadi, ada trapping, ada ancaman, undang-undang tadi ya, kadang-kadang kita sudah mulai bosen, ada undang-undang nomor 1, 19.46, tentang berita bohong, undang-undang nomor, tentang ITE, undang-undang macam-macam, sehingga termasuk KUHP juga ya, provokasi dan lain sebagainya, sehingga, kita, tidak mempermasalah, kita, tidak mempermasalahkan penjahat, sesungguhnya, tapi mempermasalahkan orang yang berpikir kritis, hehehe, coba kita baca lagi Ustadz ya, oke, ada yang bilang, keluarga ku miskin yang dukung PKI, tapi keluarga ku yang mampu dukung Prabowo, yang tidak ada kaitan, hehehe, ada ini, Alfian Tanjung sering dibungkam, ya, tapi ngomong sama saya, tidak dibungkam, ngeri-ngeri sedap nih, omongannya ya, tapi ya, kita ngomong ini dalam rangka, hal yang baik ya, membela, konstitusi kita, karena konstitusi kan, juga bicara mengenai, hak, untuk, menjalankan ibadah, ya kan, hak untuk, jadi freedom of religion, ya kan, ya, kemudian, ini apa lagi nih ya, jadi, lucu mereka ini, kadang-kadang, jawab jinawab, antara mereka sendiri, hehehe, jadi, yang satu, pro Ustadz, wah, yang satunya, enggak setuju, bolak-balik, bolak-balik, jadi ya, oke, coba ini, Faizal Saleh, bahas dong, peristiwa Tanjung Priok, 12 September 1984, di mana, alat negara, saya, ini dia, enggak bilang alat negara, tapi saya bilang aja, alat negara, membantai Ustadz, dan jemaahnya di Jakarta, lalu, kemudian, ini mohon maaf nih, kan, kalau kita dikatain orang, apa, dosa kita berkurang kan, mendadak bisutulilu, Alfian Tanjung Dongo, hehehe, oh, soal Tanjung Priok, iya, oh, kalau mengikuti salah satu, video saya jelas, saya membuka, tragedi yang dialami bangsa kita, oke, peristiwa Tanjung Priok itu, tadi tanggal 12, bulan September, tahun 1984, iya, seminggu sebelumnya terjadi, tindakan tertentu, dari dua orang, oknum tentara, iya, yang memasukkan sendal, sepatunya yang berlumur air got, iya, masuk ke Musola Asadah, itu kas pertama, iya, iya, saya punya, saya hafal namanya, dan karena kita sepakat gak nyebut nama, iya, nah, dia orang itu kemudian, disikapi oleh pengurus musola, iya, empat orang pengurus musola, walaupun dia tahu itu tentara, sebalik apa, dipukulin, akhirnya keempat orang itu ditangkap, oke, ditahanlah oleh di Koramil, maka, sampelah berita penangkapan dan penantu, kepada Pak Amir Biki, iya, yang mana kondisi memang sudah mulai memanas, karena iya kan terkait dengan, RUU, atau penetapan undang-undang keormasan, pelarangan jilbab, iya, asas-asas kan, undang-undang nomor lima kan, Oktober tahun 85 kan, itu kan, nah, itu kalau tadi dia bilang begitu, ya berarti, ya kurang, kurang bergaul nih, kurang bergaul, kurang nonton, kurang, kurang ngopi, kurang ngopi, iya, kita pakai, anu, pakai bahasa positifnya, kita yang kurang sosialisasi, Oke, terima kasih, terima kasih Pak Riff, Pak Riff, jadi makanya kita sosialisasi di era channel, iya, jadi, Ustadz ada channel sendiri kan, iya, jadi, channelnya Ustadz, Alfian Tanjung, jadi Ustadz itu, U-S-T-A-D-Z, Alfian Tanjung, Alfian itu, A-L-F-I-A-N-T-A-N-J-U-N-G, jadi, sobat era sekalian, kalau mau mengikuti kajian-kajian Ustadz Alfian Tanjung, datang langsung ke sana ya, jadi, kalau di Refle Harun channel, bridging, bridging, jadi jembatan saja, oke, karena saya juga lihat, tapi ada channel lain saya baca, ada semalam saya dengar ya, tapi saya juga bingung tuh, saya lihat, satu rekaman yang utuh dari Ustadz, tapi channel itu cuma tiga subscriber, jadi, rupanya banyak juga yang ngambil-ngambil begitu saja ya, tapi paling bagus langsung ke, Ustadz Alfian Tanjungnya ya, kemudian, biasanya ada orang-orang yang kalau membahas tuh bagus dia, enak lihatnya, oke, ini kan ada ratusan, rap sampai ribuan komentar, dan kadang-kadang komentarnya nggak keruk-keruan, hehehe, ah, coba ini ya, dari Rino Subianto, ngeri-ngeri sedap, kata Bung Erha, makin terang, benderang nih, buka mata pikiran yang logik, yang logik ya, wawasan, sejarah, PKI bangkit, ayo bersatu, gebuk, rame-rame, jadi kalau pakai persentase, Ustadz, berapa persen yakin, bahwa, PKI itu bangkit, sebenarnya begini, bahasanya itu, dia agak canggih sedikit ya, ada, fase dia bangkit, bangkit kan jatuh, orang bangkit, itu bangkit tuh, tapi ada fase dia berkuasa, sekarang, bahasa yang cocok, menurut Ustadz apa? Mereka merasa sudah berkuasa, merasa ya, mereka merasa sudah berkuasa, makanya mereka merasa perlu, segera, mengesahkan undang-undang HIP, yang, seolah-olah diganti dengan nama BPIP, saya ingin katakan dengan tegas, itu kan jelas sekali diulas, dengan detail ya, oleh, oleh beberapa teman-teman, kooptasi sadis, contoh ya, misalnya saya nih, saya non muslim, saya punya uang banyak, lalu saya bisa kumpulkan tokoh-tokoh Islam, kamu, saya kasih uang, masing-masing 1 triliun, untuk membangun pesantren, dia bisa beli tanah, dia bisa bikin bangunan, dan kamu saya gaji sebulan 200 juta, nanti kan bilang, nanti di pesantren kamu, gak boleh ngajarin, ini, gak boleh ngajarin kitab ini, gak boleh gini, itu sangat susah dibantah itu, dan saya ingin mengatakan, ini kan jadi reaksi yang kuat loh, di jaringan pesantren, beberapa kali ada pertemuan-pertemuan webinar, maupun pertemuan offline, mereka tuh sampai, kok bisa, yang begini tuh disahkan, bagaimana dulu prosesnya, bagaimana proses, apa, RDPU-nya, segala macam, gak pernah diketahui, tahu-tahu sudah, kalau begitu di judicial review aja, ya, dan itu sudah mulai didorong, oleh teman-teman jaringan pesantren, terutama di motor, oleh teman-teman gontor, teman-teman apa, pesantren-pesantren besar tuh, sudah mulai, melakukan konsolidasi, terhadap itu, tapi kan, ya kan Pak, Refli Harun bisa tahu lah, di negeri kita itu, kalau sudah diputuskan itu, siapa, sampai bubu-bu-bu-bu siapa, Refli juga pengen, PT, presidencial threshold ya kan, ya kita tengok lah, apapun apa, Omnibus loh, Minerba, seluruh undang-undang yang pernah disahkan, ya, ya walaupun kita tidak ingin mengatakan, tidak mungkin, tapi faktanya kan, semua proses-proses dengan nama, apapun ya, ujung-ujungnya kandas, karena mahkamah konstitusinya, ya, enggak tahu, saya enggak bisa. Oke, gini Ustadz ya, mungkin ini terakhir ya, menurut Ustadz, dengan keyakinan Ustadz seperti ini ya, soal PKI ini, apa yang sebaiknya dilakukan oleh kita? Satu. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah? Ya. Oke, cukup. Ini karena rekomendasi gak? Iya, oke. Kalau untuk kita, bangsa Indonesia yang beragama, kelompok muslim, kelompok kristen, dan kelompok-kelompok yang pernah, karena kita kan juga tahu, ada Kosmos Watobara, ada Hricansi Lalahi, pada zamannya kan, mereka sangat, sangat bisa komik. Antikomunis lah. Iya kan, bersama dengan Pak Sulastomo, dan segala macam kan, ya, kepada kaum beragama, walaupun Anda sekarang tidak terlihat, atensi dan partisipasi, kalau nanti orang-orang yang berpaham komunisme ini, na'uzubillah ya, semoga tidak pernah terwujud, dan pasti akan kita lawan. Kalau akhirnya dengan berat hati mereka berkuasa, Anda juga kena. Maka kata dokter, mencegah itu lebih bagus daripada mengobati. Oke. Kita tidak bisa dengan seenteng-enteng yang menganggap bukan masalah, bukan masalah. Nah, yang lainnya kita memang tidak ada penuh. Ada banyak variable, yang membuat komunisme tumbuh. Di antaranya, adalah kemiskinan yang sangat merat. Oke. Yang kedua, karena ketidakadilan yang sangat senjang, dan banyak situasi-situasi yang secara, secara klausul, dia menjadi sebab, mengapa paham itu menjadi subur. Nah, untuk pemerintah, ya, ya, diumumkan saja, bahwa TAP MPRS nomor 25 masih berlaku, masih ada lho. Ya, undang-undang. Bahkan undang-undang tadi. Nomor 27 tahun 1999, pasal 107, ayat A sampai, ya, kan juga masih ada. Oke. Ya, pertanyaannya kan sekarang, kenapa untuk orang-orang yang terang-terangan menggunakan kaos palu arit, orang yang terang-terangan mencetak, aku bangga anak PKI, didiamkan. Paling, itu kan jelas-jelas bertentangan dengan undang-undang ketentuan hukum tetap yang kita punya itu. Oke. Kenapa terus berjalan? Nah, Kak, buat pemerintah, ya, kalau memang Anda masih dianggap sebagai pemerintah Indonesia, ya, bukan pemerintah, lain, bukan pemerintah cabang dari negara lain, ya, Anda harusnya bersikap sebagai orang yang menjaga keutuhan dan kedaulatan bangsa kita. Oke. Artinya pemerintah, ayo dong, kita ini kan negara kita, negara besar, negara kaya, negara yang juga rakyatnya bukan orang-orang idiot lah, mereka juga bisa kok diajak omong, gimana gitu kan. Ya, saya pikir itu mungkin sebagai stressing point dari saya, secara hari ini tetap bagian daripada proses buat saya pribadi untuk menegaskan kepada siapapun yang mengikuti Refli Harun channel, bahwasannya negeri ini sedang tidak baik-baik saja, negeri ini sedang sakit parah, bahkan kita juga tahu, kalau tadi Abang bilang demokrasi apa tadi tuh, kan ada yang dengan tegas-tegas menyebut demokrasi kriminal, kan ada juga. Rizal Ramli. Nah, ya kan, kalau kita dengan terang-terangan menyebut negeri ini menerapkan formula demokrasi kriminal, itu kan pendapat beliau ya, dan paling tidak saya yang memang khusus ya menekuni gerakan PKI, saya mengumumkan kepada siapapun, sekarang tanggal 30, September, September tahun 2021, mari kita santai menonton film G30 PKI dengan kejujuran sejarah, dengan keinginan kita tidak terulang lagi, kita tidak punya keinginan untuk balas dendam kepada siapapun. Malam ini filmnya? Ya, dan itu insya Allah untuk jalur Jakarta ini ada sekitar 700 masjid yang confirm untuk memutar film. Malam ini jam, habis isa? Ya, mereka rata-rata offline, mereka offline. karena saya terus terang aja buat para pemirsa, saya sudah lakukan persiapan ini dengan izin Allah hampir 2 bulan. Saya cukup datang di masjid-masjid, kita kumpul, saya melakukan coach, saya membekal itu. Dapat dari mana filmnya? Film di Youtube itu masih banyak, dan saya lihat banyak yang masih... Yang utuh. Yang utuh itu misalnya yang dikeluarkan oleh TV Muhammadiyah, segala macam itu masih... Walaupun kualitasnya sudah agak... Ya, memang. Kalau kualitasnya sudah ada kerseng-kerseng, ya, tapi kalau dari segi keseluruhan konten film yang pernah dibuat oleh Arif Vincent Nur itu, menurut saya yang menekuni ini masih bisa ditonton. Masih relevan, ya. Nah, itu sebagai penutup, saya doakan semoga Bang Refli cepat sehat kembali. Amin. Dan kemudian terus ini bisa apa namanya, berkembang, dan tetap jadilah Refli Harun bagian daripada Indonesia kita yang kembali normal. Karena sakitnya parah. Kesian, serang nih. Saya kalau boleh sedikit menegaskan. Dalam penjara, sekarang ada 2.000 orang, pemuda-pemuda Islam. Oke. Hampir 100 orang dengan tokoh-tokoh kualifikasi seperti Habib Rezik. Dan semuanya nggak ada kejelasan kasus. Oke. Ya, tapi kan itu tadi. Kalau saya ngomongin, kenapa ngomong begitu? Ya, tapi karena saya di dalam, saya ketemu kamu, kamu, kamu. Kenapa? Nggak ngerti Bang, kamu ditangkep, taruh di sini. Itu kan, ayo Pak, diperiksa dong Bapak-Bapak apakah ini atas negara atas kemauan Anda atau negara berdasarkan law enforcement sebagai sebuah bentuk penegakan hukum. Sekian dari saya mungkin. Pak Riefli. Ya, terima kasih Ustadz ya. Jadi, sobatnya ras kalian. Sekali lagi ya, kita menguji sejauh mana kebebasan perserikat berkumpul mengeluarkan pendapat, baik secara lisan maupun tulisan. Karena kita tahu wilayah yang diomongkan ini wilayah ngeri-ngeri sedak. Jadi, ada semacam tuduhan kepada penguasa terlalu alergi dengan suara kanan. Terlalu. Ya kan? Jadi, kalau misalnya intelektual yang tidak kekanan-kananan, itu biasanya ngomong apapun dicuekin. Ya kan? Tapi, kalau intelektual yang agak membawa arus kanan, wah, itu perlu diwaspadai. Biasanya hantunya HTI lah, FPI lah, Hilafah lah, dan lain sebagainya. Padahal, negara kita itu tidak akan terbangun kalau tidak ada peran dari dua kelompok besar ini. Kelompok Islam dan kelompok nasionalisme. Ya, betul. Kelompok Islam itu sebagai sebuah mainstream berpolitik. Kelompok nasionalisme juga mainstream berpolitik. tapi kalau orangnya beragama Islam, ya mayoritas tetap saja di kelompok nasionalisme mayoritas, di kelompok Islamis bukan lagi mayoritas tapi 100% jadi mudah-mudahan bangsa kita jauh lebih baik dan ini menjadi pembelajaran. Makanya sengaja tanggal 30 September ini live. Biasanya rekaman walaupun agak ngeri-ngeri sedap kita live walaupun sedikit sakit tetap live. Ya kan? Dan jangan lupa sekali lagi kajian yang lebih lengkap pemikiran Ustadz Alfian Tanjung silahkan buka Ustadz Alfian Tanjung U-S-T-A-D-Z A-L-F-I-A-N T-A-N-J-U-N-G ya? Alfian Tanjung orang betahui kelahiran Sumatera Barat tapi Tanjungnya dari Sumatera Utara. Jadi ini perpaduan ya. Ya, itu saja semuanya terima kasih atas partisipasinya. Cia! selamat menikmati Terima kasih.